Sunat, 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 sunat Hari ini aku sebagai dokter sunat Kau ingin hati Boboiboy Sunat, 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 sunat Aduh, aduh, aduh Sepertinya ada yang telah melakukan sesuatu kepada didikku ini Aduh, aduh, aduh Aduh, siapakah ini? Tapi aku tidak bisa bergerak Mata aku tidak mau melek ini Aduh, aduh Sunat, 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 sunat Rasakan ini Boboiboy Dasar anak nakal Kamu kan tidak mau disunat Sekarang aku sebagai dokter sunat Akan menyerati kamu Boboiboy Sunat, sunat Halo teman-teman, kembali lagi di Jona Yusri Hari ini kita main game sakura lagi teman-teman Oh iya teman-teman Kalau kalian sayang ayah dan ibu Jangan lupa like dan komen ya teman Dan bilang kalau kalian sayang ayah dan ibu Wah kakak Yuta Kakak Yuta sudah siap ya Sudah Mio Hari ini kan kita ditugaskan oleh dokter di kota sakura Untuk menginati Boboiboy Mio Wah kakak Yuta Hari ini kita jadi dokter ledakan ya Iya Mio Kamu kan jadi asisten kakak Kamu sudah rapi kan Mio Ya kakak Yuta Mio sudah rapi Ayo Mio cepat-cepat Kita kan harus ke rumah Boboiboy Mio Sebentar lagi Boboiboy harus kita sunat Mio Wah kakak Yuta Memang Boboiboy sudah siap ya Wah aku tidak tahu Mio Pokoknya Aku ditugaskan untuk ke rumah Boboiboy Mio Oleh dokter di rumah sakura Kita kan hari ini sebagai dokter Mio Oh iya kakak Yuta Ya Mio Ayo Kakak sudah siap nih Kita harus seger-ger-ger-ger Segera ke rumah Boboiboy Sebelum anak itu bangun tidur Mio Anak itu kan nakal sekali Wah iya kakak Yuta Si Boboiboy kan tidak mau disunat ya Penatang Kakak Yuta sudah disunat Iya Mio Ayo cepat Mio Nanti keburu siang Boboiboy pasti bangun Dan dia keburu pergi Tidak mau disunat Anak itu kan tentu sekali Mio Oke deh kakak Yuta Ayo kita akan naik mobil saja ya kakak Yuta Biar cepat Ya Mio Lebih cepat lebih bagus Kita harus ke rumah Boboiboy Secepat Boboiboynya Dia bangun Anak itu kan pintar sekali Dia tidak mau disunat Jangan sampai dia keburu bangun Nanti dia bisa ngumpet lagi Mio Tugas kita berat sekali hari ini Wah kakak Yuta Memangnya Boboiboy selalu kabur ya Ya Mio Si Boboiboy selalu kabur Orang tuanya telah menyerahkan kepada kita Sebagai dokter sunat Agar si Boboiboy cepat disunat Wah kakak Yuta Ada baby selin disini Wah Mana Mio itu Wah Baby jelin Kamu cadang apa disini Ke otak baby jelin Mau main balang ke otak dan ke iyo Wah baby selin Mainan nanti dulu ya Kami hari ini jadi dokter sunat nih Dan Mio jadi asisten dokter sunat kakak Yuta Wah baby jelin Mau itu dong Baby jelin Ingin ikut Wah kakak Yuta Lebih baik ajak saja Kasihkan nanti baby selin sendirian Wah gitu deh Ya sudah deh Ayo ikut kakak kalau kayak gitu baby selin Makasih kakak Yuta Baby jelin Ikut kakak Yuta Dan baby jelin Dan baby jelin ikut kak utak Kak iyo Ayo Mio cepat Nanti keburu bangun Boboiboy Anak itu kan pintar sekali Jangan sampai dia kabur Mio Oke deh kakak Yuta Pokoknya kita harus sunat Boboiboy segera ya kakak Yuta Ya Mio Ayo cepat Lebih baik kita naik mobil saja Lebih baik lebih cepat Kita kan hari ini bertugas Mio Jangan sampai gagal Bisa-bisa Kakak Yuta dimanak Iyoleh dokter di kota Sakura Kalau kakak sampai gagal Menyelati Boboiboy Mio Oke deh kakak Yuta Kita harus bergegas secepatnya ya Iya Mio Kita harus cepatnya ke sana Waduh Jem berapa ini Aku sudah bangun Jangan sampai aku kesiangan nih Hari ini aku ada jadwal sunat Tapi baik aku kabur saja Di rumah sini Sebelum nanti Si dokter Yuta itu yang minatiku Aku harus mencari cara dan mencari ide Gimana caranya ya Agar aku bisa kabur dari rumah Wah Mama ada-ada saja nih Masa aku didaktarkan sunat Dadakan Aku kan tidak mau disunat Wah lebih baik aku mencari cara dan ide Agar tidak disunat Kalau kayak gitu caranya Wah baiklah Lebih baik aku kabur saja Tapi-tapi aku kabur kemana ya Aku kan tidak bisa jauh-jauh dari rumah Rumah ini kan tidak ada orang sama sekali Bagaimana caranya agar aku bisa tetap mengawasi rumah ini Tapi kan Nanti aku bisa disunat kalau kayak gitu Wah aku bisa ngumpet di mana ya Kalau kayak gitu Wah aku ada ide Baiklah Sekarang aku melompat saja ke atas genting itu Aku kan bisa kabur Aku bisa melihat orang-orang dari sekitar rumahku Dan aku masih bisa mantau rumah ini Baiklah kalau kayak gitu aku akan melompat Aku naik ke atas genting saja nih Kalau kayak gitu Wah akhirnya aku bisa sampai di atas genting ini Wah ternyata pemandangan dari sini bagus juga Wah asik 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 Aku bisa bernyantai dan bisa melihat apa-apa dari sini Wah pasti sebentar lagi si dokter Yuta Pasti akan ke sini untuk punya tiku Aku kan tidak mau disunat Biarin saja aku disini saja deh Aku akan melihatnya Apakah si dokter Yuta akan ke sini Aku lebih baik duduk saja deh disini Sambil melihat dari jauh sini Sambil melihatnya